DS dan ND alias C terpaksa diamankan dan hanya bisa tertunduk malu saat digiring Satres Krimpol Res Metro Bekasi Senin sore setelah aksi pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terungkap. Dua pelaku yang diketahui merupakan warga Babelan, Kabupaten Bekasi, nekat melakukan aksi pencabulan terhadap dua remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Kedua pelaku yang merupakan tetangga korban serta satu lainnya diketahui merupakan mantan pacar korban, nekat melakukan aksi pencabulan gara-gara sakit hati setelah korban menolak diajak berhubungan intim. Satu pelaku yang diketahui berinisial DS bahkan mengancam akan menyebarkan foto bugil korban kalau korban tidak mau diajak berhubungan intim. Tapi sebelum ancaman itu terjadi, korban langsung melaporkan ke orang tuanya dan melaporkan kasus itu ke petugas. Masing-masing pelaku bahkan bukan hanya sekali melakukan aksi bijatnya ke kedua korban, tapi lebih dari satu kali. Sementara aksi pelaku terungkap setelah kedua orang tua korban masing-masing melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, seragam sekolah pramuka, celana dalam, kain, serta tikar yang dipakai pelaku untuk mengeksekusi korban untuk berhubungan intim. Ini juga kasus cabul juga, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Yang sama, kasus tersebut terjadi di Babelan juga. Awalnya kejadian di awal bulan April 2018, jadi antara korban si saudari Y ini dengan si tersangka saudara S ini, ini berpacaran memang, kurang lebih sudah 6 bulan. Kemudian si tersangka menghubungi korban untuk mengajak korban datang ke rumah tersangka. Setelah itu, kurang lebih jam 10.30 malam, ini dirayu lah si korban ini yang akan diiming-iming, yang akan dinikah ataupun yang lain. Tapi korban menolak. Dengan perolakan tersebut, maka si tersangka ini merasa ini lah, merasa tertantang sehingga akhirnya melakukan perbuatan cabul. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam Pasal 76 Junto Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan diancam pidana maksimal 15 tahun penjara.